Halo Kui, salam sehat semuanya, oke, di penghujung tahun ini serunya bikin konten terkait apa ya, ada saran? Boleh juga, ya, 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 boleh juga, oke, kita akan ngintip Youtuber Indonesia dengan jumlah subscriber terbanyak, oke, setuju gak? Oke Kui, tapi kita tambahin juga dengan pendapatan terbanyak juga tentunya Nah, oke, menjelang akhir tahun, seru nih kontennya kalau yang begini nih, oke, jangan tunggu lama lagi, langsung aja Kui, kita lihat, oke, kita lihat dulu ya Oke, kita akan lihat 11, 11 Youtuber Indonesia dengan jumlah subscriber terbanyak Oke, kita mulai dari urutan mana? 1, 11, dari 11 aja dulu ya Oke, urutan ke 11 jatuh kepada Kita lihat Daddy Corbuzier, oke, Daddy Corbuzier, subscribernya sebanyak 17 juta, oke, 17 juta Nah, selain kita melihat jumlah subscribernya, bagaimana kalau kita lihat uploadan video pertamanya, setuju gak? Oke, kita lihat ya, cuplikan aja, cuplikan, kira-kira mereka ini mengupload video seperti apa yang paling pertama sekali Oke, kita lihat dulu ya, Deddy Corbuzier, kita lihat Nah, Deddy Corbuzier ini kalau tidak salah, dulu itu terkait anaknya gitu Terkait impian anak Deddy Corbuzier Kita lihat ya, isinya apa Oke Iklan ini agak sedikit mengganggu ya Beee Ya tuh Memang Memang pada Tahun 2011 nih ya 22 Juli tahun 2011 Memang pada saat itu Kamen Rider itu lagi nge-hits gitu Saya masih kuliah waktu itu Dan Ya Deddy Corbuzier Masih di dunia Eee Apa Magic lah kita bilang, magic Ya Masih di dunia magic Dan Eee Ternyata Eee Video pertamanya Deddy Corbuzier itu adalah Kamen Rider Dan ini Eee Khusus untuk anak Oke Khusus untuk anak dia pakainya Untuk yang pertama kali Terus kita lihat Eee Tekstnya ya Tekstnya Eee Tekstnya Tekstnya ini Eee Deddy Terus Corbuzier Azkanio Kamen Rider Mask Rider Agito Shining Fong Kenshin Wow Luar biasa Luar biasa sekali ya Dan Yang Eee Ngelihat Video ini Sampai Eee Saat ini Sebanyak 728 Ribu Yang lainnya 51 Komah 8 Ribu ya Oke Oke Kita lanjut ya Kita lanjut ke Eee Urutan 10 Oke Teman-teman bisa tebak Siapa urutan ke 10 Oke Kita lihat Dia ini seorang Wanita Eee Ya remaja Remaja Yang Menarik Ya Kita lihat Ya Betul sekali Naisa Alivia Yurizea Atau Nei Ya Nah Eee Nei ini Kalau kita lihat Awal-awal itu Dia Eee Cover ya Cover lagu Nih Eee Video pertamanya itu Cover lagu Charlie Put Dengan judul Attention Oke Dan Eee Sampai saat ini Eee Nei ini Memiliki 17,1 juta Subscriber 17,1 juta Subscriber Oke Dia Sedikit Sedikit di atas Deddy Corbuzier Oke kita lihat dulu ya Bagaimana Eee Penampakan video Pertama Nei Oke Mohon maaf Agak sedikit Loading Apakah ada gangguan sinyal Apabila ada gangguan sinyal Mohon maaf ya Mohon maaf sekali kuih Karena Eee Karena aku ini tinggal di Subang Eee Panaruban Dekat banget sama Theater Disini tuh kalau Oke Kita lihat dulu Kita pause dulu ya Nunggu loading Eee Disini tuh kalau Hujan Dan ini memang kondisinya lagi hujan Eee Sinyalnya akan Lambat Ya Apalagi Eee Kalau mati lampu Otomatis Sinyal Juga akan Mati Ya Begitulah indahnya Tinggal di Pedesaan ya Pedesaan Oke kita lihat dulu ya Kita lihat dulu Ya Itu dia Penampakan video pertama Ney Yaitu Dengan mengcover Lagu dari Charlie Puth Oke Luar biasa ya Suaranya tuh Ciri khas Remajanya masih Kental Dan Ya Imut-imut manja lah Suaranya Kira-kira begitu ya Hahaha Ya Eee Tekstnya Ada Nay Pekanbaru Naysa Alivia Yuriza Dan Ya Teman-teman bisa Baca semua disini Oke Oke Kita Lanjut ya Ke Nomor Urutan selanjutnya Yaitu Sembilan ya Oke Sembilan Oke Sembilan Jatuh Ketangan Gen Halilintar Gen Halilintar Ini Keluarganya Ata 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 yang sendiri Memiliki Channel sendiri Nanti kita akan Lihat Kira-kira Ata masuk ke Sebelah sebesar Nggak ya Dari survei saya Oke Kita lihat aja ya Yang pertama ini Gen Halilintar Ini 17,6 juta Subscriber 17,6 juta Subscriber Dengan Video pertamanya Terkait Keluarga besarnya Keluarga besarnya Oke Kita lihat dulu ya Sambil Teman-teman bisa Ngelihat nih Dia Nggak pakai Text nih Nggak pakai text Oke Kita lihat ya Terima kasih Why you and me fight each other Ya, luar biasa ya Jadi keluarganya meng-cover Meng-cover lagu dari Maher Jane Oke, Maher Jane Dan sampai saat ini penontonnya sudah 22 juta 22 juta kuy, luar biasa Oke, kalian mau gak seperti keluarga Gen Halalintar Maka lihat ini video pertamanya Berawal dari seperti ini Dan memang Aku sendiri Tanpa melihat ya Privilege dari Youtuber ini Itu faktor X lah ya Tapi saya pengen melihat Pengen tunjukin sih Aku pengen tunjukin ke teman-teman semua Yang menonton video Youtube saya ini Bahwasannya Semuanya Diawali dengan hal-hal yang sederhana Oke Oke, kita lanjut ke Yang nomor 8 ya Urutan ke 8 kita lihat Urutan ke 8 jatuh ke Indosiar Oke, televisi ya Televisi Televisi Dan kita lihat Jumlah subscribernya 19 juta 19 juta subscriber Pada saat itu masih Musim AFI nih Audisi Fantasi Indosiar ya Kalau gak salah ya AFI Tahun 2013 AFI nya Luar biasa Pada saat itu Orang-orang mungkin masih belum Dengan Youtube Indosiar sudah mulai Sudah merambah ke Youtube ya Luar biasa Kita lihat ya Video pertama AFI Video pertama Indosiar Terkait AFI ya AFI 2013 13 nih Ya Loading Ya Kita Skip aja ya Kita skip aja Kita lanjut ke Urutan selanjutnya ya Urutan selanjutnya itu Kira-kira siapa ya Teman-teman bisa nembak Urutan nomor 7 Nomor 7 Dengan subscriber Terbanyak Oke Nomor 7 nya Siapa Oke Langsung saja Kita lihat Ya Loading Mohon maaf ya Ya Mbak Pau Mbak Pau Ya Mbak Pau Mbak M Paula 19,6 juta Subscriber Oke Mbak M Paula ini Sudah memulai Bermain Youtube Sejak Sejak kapan ya Coba kita lihat ya Video pertamanya Sejak 3 tahun yang lalu Ya Memang Sebelum ada Youtube pun Mbak M Ya Memang Ya You know lah Ya Gitu ya Oke Kita lihat Video pertamanya Yang berhadiah handphone Oke Kita lihat ya Yang berhadiah handphone Oh Gue lagi main Juga lo Oh masih ngeblur Cuy Ini Masih ngeblur Gue dapet handphone Baru Account baru Jadi mau Main Waktu itu Kau sampai mythic Sekarang kita Main awal Oke kita mulai Ini dulu deh Hai Bertemu Oke Lanjut ya Kita lanjut aja ya Kita lihat nih Tekstnya Baim Paula Oke 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 Dan subscribernya 19,6 juta ya Seperti saya Sampaikan tadi Luar biasa bukan Ya Sekarang Baim Paula Gajinya Pendapatannya dari Youtube Udah berapa ya Sabar Sabar Nanti akan kita bahas Satu persatu ya Yang saat ini Kita lihat dulu nih Urutan ke Selanjutnya Yaitu 6 ya 6 6 Oke 6 kita lihat Ya Yang ke 6 itu Dari Channel Game Frost Diamond 20,3 juta subscriber 20,3 juta subscriber Oke Luar biasa ya Dan Ini masih baru Kalau gak salah ya Masih baru Coba ya Kita lihat ya Oke 4 tahun yang lalu 4 tahun yang lalu Kira-kira video pertamanya Yang mana ya Streaming 2 tahun yang lalu Ini 4 tahun yang lalu Oke Ini Ini aja ya Kita lihat ya Halo guys Kembali lagi di channel Frost Ya Frost Diamond ya Yang jelas Dia Channelnya tentang game Tentang game ya Jadi Buat kalian yang suka game Silahkan tonton Channelnya Frost Diamond Mungkin Mungkin Kalian akan mendapatkan Insight Dari Channelnya Frost Diamond Nanti ya Subscribernya 20,3 juta 20,3 juta Sedikit Sedikit banget Di atas Apa tadi Bakpao ya Bakpao Kepikiran aja ya Bakpao Jadi lapar ini Hujan Dingin Daerah pegunungan Makan bakpao Boleh juga dicoba Kalau ada Ya Oke Textnya ini Teman-teman Boleh nih Copy nih textnya Masukkan ke channel teman-teman Oke Boleh juga tuh Oke selanjutnya Kita Masuk ke Urutan 5 Urutan 5 Dari televisi juga Dari televisi juga Trans 7 Trans 7 Official Oke Trans 7 Official Wow Luar biasa juga ini 21,5 juta subscriber Dan dia sudah Memulai Merambah ke Youtube Sejak 6 tahun yang lalu Saat itu Penontonnya masih 21 ribu Kayak gitu ya Luar biasa Dan Kita ketahui Ini kan Televisi gitu kan Tapi Dia sudah Mulai merambah ke Youtube Sejak 6 tahun lalu Gitu ya Oke Kita lihat Video pertamanya yuk Dengan subscriber 21,5 juta Ini awalan Videonya Seperti apa ya Kita lihat dulu ya Oh Bukan 4 mata Ya 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 Masih ingat gak kuy Siaran bukan 4 mata Dari Trans 7 Official Sering banget ini Nonton beginian ini Buat menghibur Ya Masih Inilah Baru-baru lulus kuliah Baru-baru lulus kuliah Oke Kita lihat 21,5 juta Subscribernya Textnya banyak banget ini Transmedia Transkop Trans TransTV Trans 7 Sule Wah Sule masuk dia Luar biasa memang ini Bang Sule ya Bang Sule Rafi Ahmad Mereka disini Semua nih Tayang-tayangnya Tayang-tayangnya Kayak judul lagu ya Lagi tayang-tayangnya Oke Kita lihat ya Nomor Urut keempat Nomor urut keempat Kira-kira siapa ya Oke Silahkan tebak teman-teman Nomor urut keempat Siapa Ayo Urut keempat Kira-kira siapa ya Kita lihat dulu Siapakah Nomor urut keempat Eh Lama betul Bah Nah Kira-kira nomor urut keempat ini siapa ya Masih loading ini Mohon maaf ya Apabila Ada Loading yang cukup lama Ya betul sekali Rans Entertainment Eh Ya betul Rans Entertainment Oke Rans Entertainment 22,5 juta subscriber Weh Luar biasa Seingat saya ini dulu dia Video pertamanya Tentang jeans-jeans gitu loh Gak tau deh Benar gak ya Coba kita lihat ya Eh Video terlama Ya Betul R.A. jeans R.A. jeans nih Weh Ini Kita lihat dulu ya R.A. jeans R.A. jeans Oke 22,5 juta Ya Begitu ya 22,5 juta Dan pada saat itu Masih Jarang sekali ya Nongol di youtube Sebenarnya orang-orang Karena Masih banyak televisi lah gitu Televisi seperti Apa Inbox kayaknya Inbox CCTV gitu kan Yang Masih Show show gitu Go show show Ya Textnya Raffi Ahmad Pasti saja Nagitas Nagitas Lapina Ya Sama R.A. jeans Raffi Gigi Luar biasa ya Oke Buat kalian yang Eh Nge-fans sama Siapain Rans Entertainment Raffi Ya Raffi Buat kalian yang nge-fans sama Raffi Lihat nih Video pertamanya Diawali dengan Bisa saja kita sebut Trailer lah ya Trailernya Oke Nomor 3 ya Nomor 3 Kita lihat Nomor 3 Jatuh ke tangan Ini pemain game ini Gamers Yang nomor 3 ini Gamers Ya betul Jazz No Limit 23,9 juta Subscriber Oke Jadi buat kalian yang Suka game Mungkin Kalian bakal dapat Insight Ketika menonton Youtube-youtube Beliau ini Silahkan ya Silahkan ditonton Namanya Jazz No Limit Oke Kita lihat ya Video pertamanya tentang apa Ya Ternyata tentang Tutorial Tutorial kuy Tutorial Tutorial Coba kita lihat Tutorial apa sih Sebenarnya ini ya Wow Wah ini mah iklan Tunggu ya Apa Iklan ini agak sedikit Ini nih Mengganggu Tapi kalau gak ada iklan Yang gak dapat Duit ini para youtuber Ini Halo guys Oke Ternyata tutorial Games ya Bener ya Memang Jazz No Limit Ini Youtuber Yang channelnya itu Concern ke Games Namanya juga Gamers Luar biasa Sekali Top 1 Global Funny Ya By Jazz No Limit Lihat ini Textnya nih Memang Jazz No Limit ini Paling suka dengan text nih Luar biasa ya Textnya nih Silahkan teman-teman Kalau mau ngopi textnya Silahkan ya Ya Nomor urut Ketiga Jatuh ke tangan Jazz No Limit Seorang gamer Sejati Oke Kita lanjut ya Lanjut ke nomor urut kedua Kira-kira siapa ya Kira-kira siapa Oke Penasaran gak Oke Kita lanjut aja Langsung aja ya Aha Atta Halilintar We Atta Halilintar Aha Oke Jadi Tadi kan keluarganya itu Gen Halilintar ya kan Yang dapat Urutan berapa itu 9 Kalau gak salah tadi kan Nah sekarang Aha 28,4 juta Subscriber Benar tebakan teman-teman ya Urutan nomor 2 nya Atta Halilintar Oke Nah Kita lihat ya Video pertama Atta itu seperti apa sih Bistrong Halilintar Banjir Air Mata Selamat Jalan Oh iya tentang Meninggalnya keluarga Atta Saya sendiri Dari Koaseli Mengucapkan Turut berduka cita ya Atta Semoga Keluarganya Mendapatkan tempat terbaik Di hadapan Tuhan ya Lampung 2016 Ya Jadi itu Terkait Video pertama Dari Youtuber Indonesia Dengan subscriber terbanyak Nomor urut 2 Atta Halilintar Oke Jadi ikutan sedih nih Kalau yang Kalau ngelihat Yang sedih-sedih gini Jadi ikutan sedih nih Hmm Oke Lanjut aja ya Fokus Kita lanjut Kita lanjut Ke Nomor 1 Nah Saya yakin teman-teman Pasti bisa menebak Kira-kira nomor 1 Siapakah dia Youtuber Yang mana Teman-teman pasti sering melihat Channelnya Nonton Videonya Dan Dari 10 ke belakang tadi Namanya belum disebutkan Ya Siapa dia Teman-teman pasti sudah tahu Adik seorang Artis ya Adik seorang artis Yang Berawal Mengawali Videonya dengan Blog Oke Room tour Oke kita lihat ya Video blog Wanita yang menarik Agak Agak Tengil ya Dan Ciriwis Lebih ciriwis Daripada Sister-sisternya Assalamualaikum Teman teman-teman Ricis is Back Back Ricis is Back Come back 28,7 juta Subscriber Ria Ricis Ria Ricis Dengan Channelnya Bernama Ricis Official Tadi Selamat kepada Ria Ricis Saya berikan hadiah Apa ya Mau saya kasih apa ya Orang Ria Ricis Tinggal beli apa aja Sekarang Bisa Itu Oke ya Buat Kakak-kakak Abang-abang 11 11 Youtuber Dengan Jumlah subscriber Terbanyak Selamat Dan Selanjutnya Kita Pengen lihat nih Dengan Gaji ya Gaji Gaji Ter Terbanyak Hingga Pada saat ini ya Gaji terbanyak Dari Pendapatan Terbanyak Dari Youtube Oke Kita lihat ya Apakah Yang sebelah ini Juga Mendapatkan Urutan yang sama Untuk Pendapatan Terbesar Dari Youtube Oke Langsung aja ya Kita survei dari Kompas Kalau tidak salah Kompas sudah melakukan surveinya Jadi Saya tidak perlu survei Satu persatu lagi Oke 10 gaji Youtuber Indonesia Dengan penghasilan Tertinggi Oke Kita lihat Urutan pertama Siapa Ria Ricis Luar biasa sekali ya Total video ditonton Mencapai 4,48 Miliar Kali Luar biasa Gila Gila miskinku ini Brontak Dia Dengan jumlah subscriber tersebut Ria Ricis Mendapatkan gaji Dari Youtube Sekitar Rp40.000 Hingga Rp639.900 Dolar Amerika Per bulannya Atau setara Rp570.000 Hingga Rp9.800.000 Miliar Luar biasa ya Luar biasa sekali ya Hmm Dalam setahun Ya sekitar Rp110.000.000 Ya Rp110.000.000 Dalam setahun Keren AHA Oh ya AHA Masih Sesuai urutan yang tadi ya AHA AHA ini Dia Mendapatkan Rp18.900.000 Hingga Rp302.400.000 Dolar Amerika Serikat Per bulannya Atau setara Rp271.000.000 Hingga Rp4.34.000.000 Luar biasa Menangis Gak Kalian Ya Oke Daripada menangis Mending tertawa aja ya Atau Dalam setahun Itu 3 hingga Rp51.000.000 Oke Yang ketiga Jazz No Limit Jazz No Limit Jazz No Limit Ini seorang gamers yang tadi ya Seorang gamers Kisarannya itu Rp211.000.000 Hingga Rp3.37.000.000 Atau dalam setahun itu 2 hingga Rp40.000.000.000 Luar biasa Oke lanjut Ke urutan Empat ya Rans Entertainment Oke Rans Entertainment ini Per bulannya itu Sekitar Rp690.000.000.000 Hingga Rp11.000.000.000 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 Rp17.000.000.000.000 Rp1.000.000.000.000 Rp absurd hingga 132 miliar eh pertahunnya ini pertahunnya ya pertahunnya sementara perbulannya itu 680-an juta hingga 11 miliar Oke Frost diamond Frost diamond ini 398 juta hingga 6,36 miliar atau setahunnya itu 4 hingga 76 miliar luar biasa sekali ya Aduh kira-kira bisa nggak ya aku ya kuih seperti mereka-mereka ini bisa sih kalau setelah saya eh eh setelah saya apa namanya setelah saya survei terkait ini mereka membantu saya atau akun saya eh mengiklankan akun saya supaya di subscribe oleh teman-teman semua mungkin bisa kayak gitu tapi ya kita lihatlah ke selanjutnya itu Baimpaula Baimpaula tadi masuk ya Oh ya Bapau Bapau ya Bapau Bapau ini sebulannya 242 juta hingga 3,88 miliar setahunnya itu setara dengan 2,9 hingga 45 miliar luar biasa ya enggak kebayang ya ini kalau eh duitnya udah segini banyak dikemanain ya Oke kita lanjut ya Indosiar televisi nih Indosiar sebulannya 1 hingga 27 miliar kalau setahunnya 21 hingga 334 miliar luar biasa Oh sepertinya ini pendapatan eh terbesar ini Indosiar ya mungkin karena Indosiar kan menyiarkan olahraga ya bola terutama dan di Indonesia kita tahu sendiri eh banyak olahraga mania ya Oke selanjutnya Gen Halilintar Gen Halilintar ini sebulannya sebulannya itu 40 juta hingga 638 juta 638 juta ya Jadi ini kan dilihat per eh view nya ya kalau nggak salah ya per view Oke jumlah viewernya Hai dan urutan yang eh bukan urutan ya maksudnya yang kesepuluhnya yaitu Naisa Alivia Yuriza Nai Oke lahir tahun 2007 oh eh sebulannya itu 237 juta hingga 3,7 miliar luar biasa gadis kelahiran 2007 sudah menghasilkan miliaran rupiah nggak kebayang ya nggak kebayang dari YouTube alangkah baiknya YouTube upahmu besar upahmu besar dimana ya itulah hahaha ya kalau setahunnya itu kira-kira 2,84 miliar hingga 45 miliar lumayan ya lumayan ya ya mungkin itu ya itu yang rencananya saya sampaikan dan sudah saya sampaikan semoga teman-teman yang menonton video ini terinspirasi ya dari mereka tadi udah kita lihat eh jumlah subscribernya mulai dari tahun berapa terus eh video uploadan pertamanya seperti apa kontennya kayak gitu kan dan yang penting kan konsisten kayaknya mereka itu yang penting konsisten dan sebagian memang ada yang nggak pakai teks tapi sebagai sebagian banyak itu pakai teks dan ya mungkin teman-teman bisa belajarlah eh bagaimana cara kerja algoritma YouTube ya nanti kalau teman-teman mau nanti akan kita ulas terkait ke CEO YouTube tapi kalau nggak ada permintaan kita akan cari konten yang lain oke sekian dulu dari saya eh saya ucapkan terima kasih mohon maaf kalau banyak eh salah kata salah ucap eh jangan tersinggung kalau eh kurang enak ya ya mungkin tambah masako saja supaya lebih enak hahaha Terima kasih.